Sulawesi Utara hingga kini masih tinggal di sejumlah lokasi pengungsian. Warga mengungsi akibat banjir pandang yang memporak-porandakan kampung mereka. Kepala BNPB Doni Monardo meninjau lokasi bencana banjir pandang yang memporak-porandakan tiga desa di dua kecamatan di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Puluhan rumah hanyut dihantam banjir pandang yang terjadi pada Jumat pekan lalu. Kondisi terparah ada di desa Lebo, kecamatan Manganitu. Puluhan rumah hanyut tiga orang meninggal dunia dan enam lainnya mengalami luka-luka. Lebih dari 137 warga hingga kini masih tinggal di lokasi pengungsian. Selain desa Lebo, banjir pandang juga menghantam desa Belengeng, kecamatan Manganitu, dan desa Ulung Pelium, kecamatan Tamako. Sejumlah akses jalan terputus akibat tertimbun longsor. Selamat menikmati.